Sobat calon guru sebuahnya sebelumnya dari Kemen Penerbit telah melakukan sosialisasi terkait tentang alur pengadaan P3K 2024 Nah tentunya disini nanti seluruh pendaftar yaitu guru honorer maupun juga tenaga honorer wajib membuat akun SSJISN teman-teman Nah disini tentunya kalian sudah menyimak nih yaitu tutorial dari video saya sebelumnya terkait tentang cara lengkap untuk membuat akun SSJISN 2024 Kira-kira apa saja data yang wajib disiapkan dan seluruhnya ini harus valid ya Nah baru saja rilis yaitu secara resmi pesan penting dari Pemda kepada seluruh tenaga honorer menjelang dibuka pendaftaran P3K 2024 Nah sehingga nanti ketika pendaftaran sudah dibuka teman-teman bersiap membuat akun SSJISN 2024 Bagaimana informasinya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sobat calon guru sobatnya kalau misalkan kita menyimak kembali yaitu disini sosialisasi dari Kemenpan RP dan juga BKN Bahwa salah satu alur pengadaan P3K tahun 2024 termasuk juga disini nanti untuk P3K guru, P3K teknis maupun juga P3K tenaga kesehatan Yang mana ketika disini nanti seluruh peserta itu membuat akun atau registrasi akun SSJISN 2024 Maka disini nanti kita akan yaitu dilakukan validasi data kependudukan kita ya Kalau misalkan disini data kependudukan kita ini bersifat valid Maka kita nanti akan bisa untuk melanjutkan pendaftaran menuju ke bagian seleksi administrasi teman-teman Dikarenakan seluruh pendaftar disini nanti wajib membuat akun dan juga wajib lulus seleksi administrasi Supaya nanti kita bisa untuk ikut SKD, untuk ikut seleksi kompetensi ya Seperti yang kita ketahui bahwasannya nanti disini ketika pendaftaran P3K 2024 sudah dibuka Kita masuk nih yaitu ke sscasnbkn.gur.id Dan berikutnya disini untuk langkah pertama itu adalah kita membuat akun SSJISN ya Ketika kita klik disini maka teman-teman akan diarahkan menuju ke halaman pendaftaran akun Nah untuk pembuatan akun disini terdapat 3 tahapan ya Tahapan pertama itu adalah langkah 1 yaitu pengecekan identitas Nah ketika di pengecekan identitas di langkah 1 ini sudah tuntas, sudah berhasil Nah kita akan bisa masuk ke langkah berikutnya Yaitu melengkapi biodata, kemudian setelah selesai kita nanti akan resume Nah terkait tutorial cara membuat akun SSJISN 2024 untuk pendaftaran P3K 2024 ini sudah kita sematkan pada kartu video ini teman-teman Dan seperti yang kita ketahui bahwa dalam pendaftaran akun SSJISN yaitu tepatnya di langkah 1 pengecekan identitas Yang dimasukkan dengan pengecekan identitas disini nanti teman-teman memasukkan data keberdudukan masing-masing Mulai dari kita masukkan nomor induk keberdudukan, kemudian nomor kartu keluarga, kemudian nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir Kemudian kabupaten kota lahir Nah jadi di bagian-bagian ini teman-teman itu harus valid ya untuk data keberdudukannya Dan hal tersebut tentunya sama ya dengan pengumuman dari salah satu pemda yang menyampaikan kepada seluruh tenaga honorer di daerahnya Yaitu berkaitan tentang ketentuan seleksi P3K tahun 2024 Yang mana disini kita bisa melihat yaitu bahwasannya di poin nomor 5 Yaitu disini nanti seluruh pendaftar itu untuk pembuatan akun SSJISN itu nanti dilakukan setelah pengumuman seleksi penerimaan P3K tahun 2024 Di instalasi peperintah Jadi diminta yaitu kepada tenaga honorer untuk pembuatan akun SSJISN nanti baru dilakukan Setelah ada pengumuman resmi dari instalasi peperintah bahwa pendaftaran P3K ini sudah dibuka ya Namun bagi teman-teman yang sudah terlanjur untuk membuat akun ya Ini kemarin untuk membuat akun pendaftaran CPNS Asalkan teman-teman itu belum sampai di akhir pendaftaran di halaman resume atau proses submit Ini nanti masih bisa untuk digunakan melamar menjadi P3K 2024 Nah kemudian hal yang penting terkait tentang bahasan kita yang tadi kita sajikan pada saat pembuatan akun Di langkah 1 pengecekan identitas ini kita bisa cek nih yaitu pada poin keempat Yang mana di Pemda ini menyampaikan yaitu untuk kelancaran proses pembuatan akun SSJISN Maka disini kepala perangkat daerah ini agar memastikan nomor induk keperlukan ya Atau NIK dari tenaga non-ASN Jadi tenaga honorer ini yang nanti akan mendaftar P3K 2024 Ini wajib memastikan bahwa untuk NIK atau nomor induk keperlukan Ini adalah nanti harus sudah sinkron ya Dengan data dari dinas keperlukan dan juga pencatatan sipil teman-teman Maka kalau misalkan nanti data kita itu belum terdaftar di dokcapil Otomatis kita gak bisa nih untuk lanjut membuat akun SSJISN Hal tersebut seperti yang kita lihat yaitu pada buku panduan pendaftaran CASN tahun 2024 Nah disini kita langsung cek saja nih yaitu pada saat kita daftar di portal SSJISN Nah disini untuk pendaftaran di portal SSJISN disini nanti kita akan membuat akun terlebih dahulu ya Jadi disini dipastikan yaitu di langkah 1 teman-teman Coba disini kita perbesar dulu ya Jadi disini kan kita melakukan pengisian data ketika membuat akun SSJISN Jadi langkah 1 kan pengecekan identitas ya Ini adalah tampilan seperti ini yang tadi sudah kita sajikan di depan pembahasannya Nah disini kita nanti untuk melakukan pengisian ini Itu nanti ditujukan yaitu untuk mencocokkan data pelamar, data honorer dengan database dokcapil Artinya kalau misalkan data honorer dengan data dokcapil KTP yang kita masukkan ini gak sesuai atau gak cocok ya Maka nanti kita gak bisa nih untuk lanjut Nah jadi kita masukkan yaitu sesuai dengan KTP Data-data mulai dari NIK Kemudian nomor kartu keluarga Nama lengkap, tempat lahir, tempat kelahir dan lain sebagainya Nah berikutnya disini setelah itu kan kita masukkan kode capca nih Nah setelahnya disini kalau misalkan Nanti teman-teman tidak memperbahuri data Atau menyinkurunkan data dengan dokcapil Maka nanti akan mendapatkan tampilan galet seperti ini Nah disini sebagai contohnya Yaitu ketika datanya itu gak sama ya Maka disini nanti akan ada tampilan yaitu galet Mohon maaf NIK Anda di bloker oleh sistem Karena P3A aktif inilah kalau misalkan teman-teman itu statusnya itu sebagai P3K ya Nah ini sama halnya dengan teman-teman ketika disini nanti untuk NIKnya Itu tidak terdaftar atau gak sinkron dengan data dokcapil Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan tampilan yang seperti ini Yaitu bila muncul pesan galet, NIK dan nomor kakak tidak sesuai Nah disini nanti kalau misalkan gak dari sekarang ini teman-teman memastikan Untuk KTPnya itu sudah aktif kemudian sudah sinkron dengan data dokcapil Maka tampilannya galet seperti ini Mohon maaf NIK dan nomor kakak tidak sesuai Silahkan hubungi halo dokcapil ya Atau melapor ke dinas dokcapil setempat Nah tentunya kalau misalkan pendaftaran sudah dibuka Maka dokcapil itu tentunya sudah akan rame ya Oleh para pendaftar yang melakukan pengaduan Mungkin terkait tentang ini untuk membunuh ini Jadi mulai dari sekarang sebelum pendaftaran dibuka Ini teman-teman harus memastikan untuk NIKnya itu sudah sinkron dengan data dokcapil Dan juga data-data lainnya Termasuk juga nomor kakak, tempat langkah lahir Semua itu dipastikan sudah benar ya Dan selain itu juga teman-teman pastikan nih Untuk mempersiapkan dokumen default ya Dokumen yang diperseratkan Ini nanti bisa disiapkan mulai dari sekarang Yaitu oleh calon pelamar di aturannya Pas foto yang terbaru berlatar belakang merah Nah belajar dari teman-teman penampilan CPNS Yang banyak sekali tidak lulus lekses perserasi Tentunya disini harus jadi pelajaran penting ya Bahwa untuk pas foto harus saya dengan ketentuan Yaitu berlatar belakang merah Dan pastikan ini yang terbaru ya Nanti akan terbaca nih Pas fotonya kalau misalkan sudah lama Setahun lalu, dua tahun lalu akan terbaca ya Kemudian scan KTP disiapkan Kemudian scan asli Ijazah Kemudian transcript nilai asli Nah sedangkan untuk perseratan lainnya Nanti kita akan diinformasikan Yaitu dari instansi yang kita lamar ya Termasuk juga untuk format surat lamaran Kemudian format surat pernyataan dan lain sebagainya Nah mungkin itu yang bisa teman-teman lakukan pada saat ini ya Sebelum pendaftaran P3K ini sudah dibuka Demikian semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh